Muzik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masih banyak jamaah yang kurang bersemangat membalas salam saya Saya doakan yang semangat membalas salam ini dipilih oleh Allah SWT Bisa mensyarahi makam Rasulullah suatu saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Binikmatihi takdimu salihat Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Waala ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Artinya Kalau kita sudah bersama Dengan Abu Bakar Rasulullah Nanti di surga Otomatis kita akan bersama Dengan Nabi kita Muhammad SAW Jamaah mulit Yang dimuliakan Allah SWT Jadi apapun Yang kita korbankan malam ini Baik dalam Botong tisu Air minum Bos serap dan isinya Jatuh di mana Songkolo Apa lagi Baik Waktu yang kita Habiskan sampai acara ini Selesai Semoga semuanya itu Menjadi wasilah Kita berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anmu Juga bersama Nabi kita Muhammad SAW Jemaah mulit Yang dimuliakan Allah SWT Al-Syeikh Nasruddin Syamsuddin Ad-Di Masjid Menulis di dalam Menulis di dalam syairnya Has-Siddiq Di Meski mengatakan dalam syairnya Kalau saja Abu Lahab Yang sepanjang hidupnya Bukan hanya tidak beriman Mempercayai Muhammad sebagai Rasulullah Tapi bahkan berusaha menentang dan membunuhnya Matinya pun adalah mati kabir Dan sudah ditempel oleh Allah SWT Bahwa Abu Lahab adalah tempatnya di akhirat di neraka selama-lamanya Tetapi setiap hari Senin Allah SWT Meringankan asap kepadanya Karena di dalam hidupnya Abu Lahab Pernah sesaat saja Bergembira Senang Bahagia Pada saat Nabi Muhammad SAW Lahir Bukti gembiranya Bukti bahagianya hadirin Ketika aminan Ibunda Nabi kita Muhammad SAW Melahirkan malam itu Maka budaknya Mendapatkan kabar Kemudian dia pergi melihatnya di rumah Aminan Kemudian Kelahiran Nabi Muhammad itu Dikabarkan oleh budak ini Kepada Abu Lahab Maka saat itu Abu Lahab Senang Bahagia Gembira Bahkan Saki Gembiranya Abu Lahab Memerdekakan budaknya Malam itu Abu Lahab Tidak ada yang tidak kenal Bahkan Diabadikan Namanya Di dalam Al-Quran Dan Dijadikan Nama Bagi Salah Satu Surah Di Al-Quran Tabat Yada Watab Binasa Celaka Kenapa hadirin Sepanjang hidupnya Bukan hanya Memusuhi Nabi Bahkan Berusaha Bersubongkol Dengan orang Kabir Untuk membunuh Nabi Muhammad Matinya Adalah Mati Kabir Kemudian Dijak oleh Allah Distempel oleh Allah Tumpatnya Dijakkan selama-lamanya Tapi setiap hari Senin Allah Ringatkan asapnya Karena selama hidupnya Pernah sekali Gembira Dengan lahirnya Nabi Muhammad Maka coba bayangkan Jemaah sekalian Kalau ada manusia Ada Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sempanjang hidupnya Hartanya Kekuasaannya Keluarganya Bahkan jiwanya Sekalipun Dia gunakan Untuk Membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian mati Dalam keadaan Membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Kita termasuk Orang-orang Yang gembira Orang-orang Yang bahagia Dan malam ini Kita Ungkapkan Gembira Kita menjadi Umat Nabi Muhammad Dengan mengadakan Peringatan Mualid Tayulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Saya kaki Waktu ditirpon Muali Ustaz Murta Ustaz Ada waktu Kita yang tentukan Bila saya kira Sudah Mualid Waktu subuh Yang Ustaz Dari Jakarta Itu Bila Lentong Ustaz Dan Ternyata Jama'at Tidak Mau Kalau Cuma Satu Kali Mulit Tahun Ini Alhamdul Sallallahu Alam 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 Sallallahu Alam 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 Sallallahu Ternyata Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Nabi Pertama kali ke kota Madinah waktu hijau Pasti jamaah Disini anggar aku pasti Habar itu syairnya Ketika Nabi bersama Ubakan masuk kota Madinah Bukan hanya Orang tua Bukan hanya nenek-nenek Bukan hanya orang dewasa Bukan hanya laki-laki Tapi seluruh penduduk Kota Madinah Mulai anak-anak sampai orang tua keluar Di sebuah lomba Namanya Waday Apa yang mereka lakukan Ketika Nabi masuk kota Mereka dengan senang bersyair Talal Al-Badur Alaihi Minsani Yatin Wadah Mereka dengan senang bersyukur Alayna Mada Al-Lillah Hidah Ayuhal Ma'usufina Jid Mereka dengan senang bersyukur Nabi tidak mengatakan Nabi tidak mengatakan Nabi apa yang kau gitu lakukan Bidakah Nabi tidak mengatakan Hari itu Nabi tidak mengatakan Kepada penduduk Madinah Yang gembira ketika Nabi datang di kampunya Mulai anak-anak sampai orang tua berkumpul Dan Nabi justru senang dan bahagia Karena penduduk kota Madinah Sangat senang sangat bahagia Sampai mereka mengungkap dalam syair-syair Yatala Al-Badur Alayna Telah terbit Purnama di atas kami Jawa Nabi Muhammad Wajabah syukru Alayna Maka kami wajib bersyukur Kepada Allah Yatala Al-Badur Alayna Minzaniyatil Wadah Telah terbit Purnama di atas kami Di lembah wadah Wajabah syukru Alayna Maka kami wajib bersyukur Kepada Allah Madalillahi Dengan datangnya orang Yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini salah satu pegangan kita Ketika ada orang-orang Yang sengaja memelumur Bangsa kita hadirin Dengan atas nama bidah Nabi tidak melarang Silahkan Mengekspresikan Mengekspresikan Bahagiata Senantang kepada Nabi Membahagiakan Nabi Menyenangkan Nabi Mencintai Nabi Tidak butuh dari Kalau sahabat-sahabat Memutihkan cintanya Kepada Nabi Lain-lain hadirin Waktu murah kubur Saking cintanya Sahabat Nabi Sahabat-sahabat ini Membahagiakan Menyenangkan Nabi kita Muhammad S.A.W Sampai saat ini Seluruh jamaah haji Jamaah urrah Kalau ada di Madinah Pasti pergi siara Di Jabal Uhud Kenapa 70 sahabat Nabi Yang dikuburkan Di situ Karena Syuhada Pada saat Perang Uhud Apa yang menyebabkan Mereka meninggal hadiri Ternyata Kalau kita Baca kisahnya Termasuk Pamannya Nabi S.A.W Hamsa bin Abdul Muttani Ketika Nabi terkesan Oleh Musuh-musuh Pada saat itu Seluruh panah-panah musuh Busur-busur musuh Tombat-tombatnya musuh Semua Mengarah kepada Nabi Muhammad Hamza bin Abdul Muttani Melihat situasi Sangat membahayakan Dia dekati Perangannya Muhammad Hai Muhammad Mundur ke belakang Selamatkan dirimu Wahai Muhammad Biar Pamangmu Hamza yang menghadapi mereka Tapi Nabi berkata Wahai Pamangku Engkau sudah tua Engkau sudah pusur Bagaimana Jika engkau meninggal Apa dia katakan Kalau cuma Pamangmu meninggal Hari ini Wahai Muhammad Maka ingatlah Hanya satu jiwa Yang akan meninggal Di muka bumi ini Sementara Engkau selamat Tapi jika hari ini Engkau tidak Menyelamatkan dirimu Engkau tidak berlindung Kemudian Engkau meninggal Di uhud ini Maka bukan Hanya satu jiwa Yang akan meninggal Tapi seluruh jiwa-jiwa manusia Akan meninggal Di muka bumi ini Maka itu Tertancap Di jantungnya Hamza hadirin Karena dia Jadikan tubuhnya Dia jadikan Punggungnya Dan nyawanya Sebagai Berisai Agar supaya Nabi tidak terluka Apalagi meninggal Begitulah Sebahagian Sahabat Memperlihatkan Cintanya Kepada Nabi Lain-lain Abu Qatada Bin Nuqman Ketika Nabi Menoleh ke kanan Abu Qatada Ke kanan Ketika Nabi Menoleh ke kiri Abu Qatada Ke kiri Tiba-tiba Ada mana lagi Hampir mengenai Wajah mata Nabi kita Muhammad S.A.W Namun Karena sigapnya Abu Qatada Dia yang lompat Di hadapan Nabi Sehingga Panak itu Tertanjak Di mata Kanannya Abu Qatada Dan menurut Kisah Sampai Hari itu Hadir Mata kanannya Abu Qatada Keluar dari tempat Dia berberantungan Di wajah Nabi Menangis Melihat Cinta Pengorbanan Para sahabat Sampai Beliau Memanggil Nama Allah S.W Allah Allahumma Rabbi Inna Hasakatada Menjadikan dirinya Untuk melindungi Nabi Muhammad S.A.W Maka Wahai Allah Kembalikan Mata itu Di tempatnya Dengan kuasa Dan Seketika Mata itu Berkeras Sendiri Hadiri Masuk Di tempatnya Semula Inna Ma'amrui Sa'arara S.A.W Ayakul Al-Hukum Fa'ikun Inilah Bentuk Cinta Para sahabat Memperlihatkan Di hadapan Nabi Menampakkan Untuk Menyelatkan Nabi kita Muhammad S.A.W Maka Seperti Saya katakan Tadi Waktu Yang kita Korbankan Malam ini Harta Yang kita Korbankan Malam ini Semoga Menjadi Asbab Kita bisa Berjumpa Dengan Nabi kita Muhammad S.A.W Aleyhi Wasallam S.A.W Alhamdulillah S.A.W Alhamdulillah S.A.W S.A.W Alhamdulillah S.A.W Begitu Mulianya Nabi kita Muhammad S.A.W 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 Sampai Di dalam Hadis Hadis Kursi Dikatakan Laulaka 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 Ma'al Tulah Sekiranya Bukan Karena Engkau Muhammad Tiga Kali Allah Memulangi Ayat ini Hadirin Sekiranya Bukan Karena Engkau Yang akan Menciptakan Muhammad Maka Aku Allah Tidak Menciptakan Makhluk Sama Sekali Tidak Mungkin Ustaz Haribut Di malam Ini Ada Batanding Ada Bapak Bupati Ada Siapapun Kita Hadirin Kalau Bukan Karena Allah Menciptakan Kekasihnya Muhammad S.A.W 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 Meskipun Orang itu Hapal Ashadu Allah Ilha Ilha S.A.W 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 Ibadah yang tidak boleh ditawar-tawar adalah salat ini waktu Tapi salat itu tidak sah kalau kita tidak mengucapkan Wa Ashadu Anna Muhammad S.A.W 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 Kata Allah Ini Allah yang lhafin bicara akan kepada Nabi Ya Muhammad Aku toware S.A.W 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 ιά S.A.W 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 Maka sungguh dia telah menceritai saya Begitu mulia yang nabi kita Dapat Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Surah Asaf Kita bisa lihat hadirin firman Allah Di ayat 56 Awudhu billahi minash shaykhah al-wajim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuwa al-lazina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Susukunya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Dan seluruh malaikat-malaikatnya yusalluna Senantiasa selalu terus menerus Bersalawat kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yusalluna ini adalah fi'il mudari Kalau anak pesan sudah pasti tahu Yang namanya fi'il madi, fi'il mudari, fi'il amat Fi'il mudari itu menunjukkan waktu lampau Sekarang dan yang akan datang Kalau di bahasa ingin sebeda ya Kalau yang lampau namanya pasteng, betul Kalau yang sekarang namanya kontinus ten Kalau yang akan datang namanya hu'il seteng Tapi kalau bahasa Arab, fi'il mudari Allah yang menciptakan Muhammad Tapi Allah sendiri yang selalu dulu sekarang dan selama-lamanya Selalu menyebut nama Muhammad dan seluruh malaikatnya Wahai orang-orang yang beriman Begitu indahnya kalimat Wahai hamba-hambang yang beriman Siapa dia diantaranya yang selalu bersalawat kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sampai di bunuh mulki mengatakan di dalam kitabnya Barang siapa yang bersalawat Kemudian malaikat bersalawat kepadanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya Dan kalau sudah Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Maka pemuhuni tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi Serta tujuh lautan dan seluruh mahluk akan bersalawat kepada orang itu Makanya seorang sahabat ketika mundur Tiba-tiba naranya tidak bisa jalan Kampus atipadan Waktu itu tidak ada klinik Tidak ada rumah sakit Belum ada dokter Saat itu ada sahabat kata Apa yang harus saya lakukan ini oleh sahabatku Supaya saya bisa normal kembali Sahabat itu cuma memberikan satu saran Sebut nama Orang yang kau paling cintai selama itu Maka dia panggil nama siapa Bukan nama Keluarganya Tapi namanya Muhammad Ya Muhammad Dia lihat ibu tubuhnya bergetar Dan di hari kemudian nanti hadirin Apa di dalam surga itu Ada pintu surga Ada tulisan Muhammad Berdampingan dengan tulisan Allah Dan di mana-mana Di masjid kalau ada tulisan Allah Pasti ada Kalau ada Muhammad Kalau ada Muhammad Pasti ada Di langit selalu bersama Di mana-mana Allah selalu bersama dengan Muhammad Maka nabi juga sudah garansi Semua umatku akan masuk ke dalam surga Kecuali yang tidak mau Saya tanya Tidak mau Mesti mau Makanya kita bermulit malam ini Semua umatku akan masuk surga Kecuali yang tidak mau Maka sahabat bertanya Siapa itu umatku yang tidak mau Masuk surga Kalau nabi menjawab Siapa yang mentaati aku Siapa yang mengikuti aku Siapa yang menjaga Melesterikan Memperjongkan Warisah-warisanku Maka itulah orang Yang akan masuk surga Dan siapa yang Menyakitiku Maka itulah yang tidak mau Masuk surga Padani Tolong padani Nanti di akhirat Dikarikan diri Orang kalau sebenarnya Salah sumunya Tidak alpah Bapak insya Allah Surga Beliau ini bukan hanya Salah sumu Tidak alpah Tapi salah sumunya Hampir berkapan Sumpah mencik Dimantai Orang aku juri Nah saya lama Di bantai Belum cukup Seberdua mencik Mungkin pernah saya Kunjungi Itu pun hanya Ditundang Beliau Beliau Yang jadi masalah Tak kunci Ini jadi masing Nah Kampung Nampak Luar biasa Luar biasa Tapi padani Kita harus seluruh Rambat Tanya Di surga Amin Jamak murid Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Seperti dikatakan Pemupati tadi Apa yang harus Ditiru oleh Indonesia Nabi itu Satu Tidak pernah marah Meskipun disakiti Kalau rusak murid Tapi kalau agamanya Ditaku Dia adalah berperang Tidak marah Tidak dendam Tidak membalas Tetapi memahamkan Dan berubah baik Jadi lima Untuk nampakkan Nabi itu Dicaji Nihinai Niusiri Waktu dimakala Waktu dimakala Waktu dimakala Satu Tidak marah Dua Tidak dendam Ada orang Tidak marah Tapi dendam Ini rasa cerita Tara Karena ada cerita Tara Mohon maaf Dan diokum Parangkali Cerita Jumlah Parangkali Dari Berkaitan Dengan Struktur Sita Itu katanya Tata Mengukul Orang tua Tentara Tapi Tentara Ya Mukul itu Orang tua Anak Apa orang tua Dia ada Panganaknya Akhirnya Dari situ Kodok Anda Tentara Apa ya Apa Pengalaman Tapi Dendam Dia Reser Niaset Waktu Menjadi Tentara Raja Apakah Saya Lebih Tinggi Pakatku Ternyata Dijab Boleh Allah Hadiri Orang Tidak Limpi Itu Kalau Dia berdoa Hadiri Itulah Sudah Diterima Jadi Punanya Anda Limpi Hina Hina Kirib Buka Atau Tidak 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 Berhasil Lagi Jangan Pernah Berharap Kepada Manusia Jemaah Mulit Dibilangkan Allah Subhanahu Wa Tidak 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 Hadiri Nah Menjadi Tidak Tidak Alhasil Jadi Akab Dinyura Dia Ingin Membalas Setelah Jadi Tentara Tapi Begitu Sampai Lurum Yang Pernah Menendang Orang Banyak Tersadar Andre Najari Seandainya Kapan Andre Nitu Duhi Manggeku Waktu Kuan Anak Mungkin Dalam Jari Alhamdulillah Jadi Nabi ke Bapak Ibu tidak pernah marah Kedua tidak dendam Apalagi membalas Tapi yang Nabi miliki memaaf Bukan hanya memaafkan Tetapi berbuat baik Jadi tidak marah, tidak dendam, tidak membalas Tapi boleh memaafkan Kemudian berbuat baik Contoh Seorang Yahudi Tadi pasang di Madinah Ini Yahudi Provokator Setiap orang yang datang Berikan makanan atau uang Atau yang dekat duduk-duduk Dengan sang Yahudi ini Hadirin Andrik Marek Kamu kenal dengan Muhammad? Iya, jangan sekali-sekali Kau bertemu dengan Muhammad Gara-gara Muhammad Sampai keluarga aku Semua itu mas agamanya Sehingga saya terbang seperti ini Muhammad itu pembohong Muhammad itu tukansir Muhammad itu pun mustah Maksudnya semua Yang tidak baik dilekatkan kepada Nabi Suatu hari Nabi Jari lewat dan bawa makanan Begitu Nabi sampai di depannya Yahudi hadirin Beliau-beliau keadaan ini Orang buta Kemudian Apakah Apakah Nabi Bukan hanya Memberikan makanan Tetapi Nabi Menghancurkan Sehalus-halusnya Makanan itu Supaya Yahudi ini bisa Punya Dan Nabi suami Di saat itulah Di saat itulah Nabi sedang menyuapi Yahudi ini Hadirin Yahudi itu berpengarap Kata Apakah Wahai saudaraku Kau kenal Muhammad Bila dia Jangan pernah dekat dengan Muhammad Muhammad itu pembohong Muhammad itu bukan zingit Tapi Nabi tetap tunjir suami sambil berpengarap Coba lagi TK Pendingan Terima kasih.